Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maka ini, nah buat kita yang mau haji Untuk Indonesia ada terbagi dua Gelombang pertama itu dari Indonesia langsung ke Medina Maka menuju Bir Ali Dari negotnya disini Mandi, memakai pakaian ekrong, berangkat ke Bir Ali Mungkin membenahi pakaiannya Barangkali masih ada daleman yang belum dilepas Atau masih ada pakaian kubluk Yang sering terjadi itu masih kubluan Lalu setelah dibenahi, berudu Kemudian sholat dua rekaat di Bir Ali ini Setelah selesai, siap semua, naik di bis Lalu niat umroh Setelah niat umroh, bablas ke Mekah sini Itu Mekot ini Nah kemudian kalau yang gelombang kedua Mekotnya itu zaman lama disini Ijam lam 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 Yulam lam Yalam lam Itu pakai Z atau pakai Z Nah ini Jadi yulam lam Bukan zu Jadi itu geden Pakai Z Yalam lam Ada yang bacanya yalam lam Ada yang bacanya yulam lam Nah itu sekarang sudah tidak ditemukan tempat ini Atau pakai disini yang dari timur Kornul Manazi Nah ini pengalaman dari mereka atau kita Nanti mungkin bapak-bapak juga berpengalaman Kalau mikot ini Yang gelombang kedua Ini Ini Lalu di Apa namanya ya Sudah dimusawarahkan oleh para ulama Itu dipindah ke jedah sini Pindah ke jedah ini Maka yang Mekotnya dari sini Silahkan Yang di Kornul Manazil Ya silahkan Hanya saja Yalam lam atau Kornul Manazil ini Tidak di Tidak diampiri Tidak mampir disana Hanya nanti di pesawat Ada peringatan Diberingatkan Sebentar lagi kita melintasi Kornul Manazil Nah Maka disuruh siap-siap niat Nah ini Sulit ini tampaknya Maka karena sulit ya Akhirnya diantisipasi lagi dari Indonesia Maka pakaian ikhromnya dari Lono Hutan Lengkap dengan sebaik-baiknya Nggak usah pakai jaket lain sebagainya Jaketnya Pakaian ikhrom itu Lalu nanti ada pengumuman kita Sudah hampir itu Baru niat Ini hanya keadaannya Jamah Haji Kira-kira tidur semua atau enggak Sulitnya disitu Lalu kecepatan pesawat itu Satu menit berapa kilometer Jangan-jangan nanti baru Di pengumuman Pengumuman berhenti Sudah lewat Nggak tahu persis Ya maka ya Sudah ya Diniatkan seperti itu Memang harus hati-hati Nah Itulah mikot Nah itu mikot kita Nah sekarang kita mengenali mikot-mikot yang lain Jatuh contoh ini Jatuh contoh ini Robi Juhbah Ini dari mereka yang berasal di Maroko atau Sam Jaraknya sekian ini Kemudian apa namanya dari sini Ada Jatuh Irkin Dari arah Irak Ini mikot Yang jelas mikot itu tempat memakai bagian ekrom Dan niat ekrom Umroh Nah itu Niat ekrom Umroh Itu saja Ini lah Terus Ya Larangan Yang larangan aja Larangan Larangan selama Berikrom Ini yang bagi laki-laki Memakai pakaian biasa Atau pakaian berjahit Dalam indul tepi dikatakan pakaian berjahit Yang dijahit Tapi bukan jahit tepi kayak pakaian ekrom Yang dimaksudkan berjahit itu Yang apa Ya kayak baju kita ini Yang sambung ujung dan ujung Kayak sarung Nah itu tidak boleh pakai itu Tapi pernah ada yang mengakali itu Kalau sarungnya tidak dimasukkan Tapi diketik kayak jari Boleh atau enggak Nah itu Ini diantaranya seperti itu Kemudian Memakai sepatu yang tidak menutupi mata kaki Itu memakai sepatu yang menutup mata kaki Jadi Seperti slop boleh Lalu pantofel Karena mata kakinya Kelihatan Ada yang mengatakan boleh Hanya saja ada yang mengatakan begini Jari-jarinya harus sampah Maka paling selamat itu sandal cepih Nah sekarang banyak sekali Sandal-sandal itu Dibuatkan oleh Para pedagang Karena terus terang maaf gitu Hampir semua ajaran Islam itu Bisa dibisniskan Jadi Sampai maaf itu tampaknya Dunia ini juga iri dengan Arab Karena apa Ada tempat rekreasi Plus ibadah Dan waktunya sepanjang masa Itu kalau Dalam ceritanya Kalau enggak ada umroh Karena memasukannya ya kurang Padahal umrohnya Udah padatnya Ini Iblis dan daftar lagi Yang 219 Ini kan begitu Maka Pikian-pikian Akhirnya Mu dipakai si sandal Ya banyak Ini sandal cepih Itu gampang kepidu Terus mungkin Mungkin kayak nekerman Nekerman mahal Akhirnya nekerman Silahkan aja Tapi hati-hati Kalau pakai sandal ban Kemungkinan melocotnya Lebih tinggi Contoh ini Itu pengalaman Nah itu Seperti itu Kemudian menutup kepala Ini Jadi pakai peci Enggak boleh Terbuka Ini Kecuali yang sakit Karena sakit Dijahit di kepalanya Nah boleh Ya itu Baik lagi Apa Nanti bagi Lagi-lagi Bagi wanita Memakai Kaos tangan Ya tadi Kemudian Kemudian Menutup muka Makai Makai cadar Atau master Ini Kemudian Karena yang Yang dilarang itu Malah ada yang diwajibkan Mungkin mulai sekarang Ibu-ibu sudah Mulai memakai Kaos kaki Kalau enggak pakai Kaos kaki Namanya Belum menutup Aurob Kaos kaki yang panjang Kalau kaki wanita Itu ada yang lucu Kaos kaki Di bawah mata kaki Jadi Kaos kaki Kok mau pucu Itu ada Kemudian Larangan Dari Yang bagi Pria dan wanita Memakai Wangian Saat Sudah Ehrong Dilarang Memakai Wangian Kalau Sebelumnya Boleh Tapi enggak boleh diulang Waktu sudah memakai Kemudian Memotong kuku Mencukur rambut Atau Mencabut Bulu badan Ini Ini yang maaf Yang biasa adalah Sering terjadi Bulu hidung Atau Bulu ketia Satu contoh itu Arpahing Angel Gayayi Keberes Atau Santai Karena Pakai-pakai Negrom Ketiaknya Terbuka Sambil santai Ini disini Satu Ini nyaput Memang manusia itu lucu Sudah tahu Berbau Itu masih Dibau lagi Itu manusia Lucu Contoh kita Membersihkan Hitam-hitam Di kuku kaki Kan sudah tahu Bahunya enggak enak Ya masih Dibau Manusia itu lucu Kemudian Berburu Kalau dimungkinkan Tapi enggak mungkin Enggak boleh yang jelas Lalu Meminang Menikahkan Atau Menikah Atau Menikahkan Jadi saat Berbatian Ikram Masih Ikram Tidak boleh Meminang Baik Sindiran Maupun Terang-terangan Juga Tidak boleh Menikah Kemudian Tidak boleh Pula Menikahkan Menikah itu Pelakunya Menikahkan itu Walinya Itu Enggak boleh Tapi kalau Hacunya sudah Selesai Tapi masih Jemekah Boleh Yang Tidak boleh Pas Masih Memakai Pakaian Ektron Kemudian Ini Berjumbu Berjetubu Tidak boleh Ini disini Antara lain Berjumbu ini Masuk Rovas Kalau Berjetubu Sudah beda Lagi Kalau Berjumbu Nanti Damnya Lebih tinggi Kemudian Bertengkar Atau Jidel Kemudian Disini Memotong Pepohonan Di Tanah Haram Ini maaf Kalau disini Maaf Ini Ada orang Bahasa Jawanya Yang geratil Pendak lewati Apa-apa Disamblui Ini Nanti disana Jangan-jangan Tambuh Maka Kenadamnya Terus Nah Sekarang Masuk Pada Dam Dam Itu Terjemahannya Darah Ini Maka Apa Namanya Maksudnya Mengalirkan Darah Atau Menyembeli Hewan Kambing Atau Sabi Atau Ontah Di Tanah Haram Dalam rangka Memenuhi Ketentuan Manasik Haji Dan Umrah Itu Dam Nah Nanti Apa Namanya Damnya Ini Ada Dua macam Jadi Macam-macam Dam Ada Dam Nusuk Dam Ibadah Nusuk Ini Artinya Ibadah Seperti Kita Inna Solati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rodil Alamin Yang Doa Ibtitahnya Pakai Itu Menyatakan Itu Jadi Nusuk Itu Ibadah Dan Ini Dikenakan Bagi Orang Yang Mengerjakan Haji Tamato Atau Haji Kiron Haji Tamato Itu Biasanya Kebanyakan Dari Orang Indonesia Pelaksanaannya Umroh Dulu Baru Haji Maka Mana Sik Haji Di Ibi Ini Tampaknya Sudah Cenderung Praktek Tamato Materinya Umroh Dulu Lalu Nanti Haji Itu Tamato Tapi Jangan Diplesetkan Pak Mato Tamato Itu Bersenang Senang Karena Umroh Dulu Lalu Haji Nah Itu Kena Gam 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 Nusuk 11 Senang Itu Karena Umroh Itu Nanti Prakteknya Biasanya Ada yang Mengkoordinir Baik Dikoordinir oleh KBIH Maupun Dikoordinir oleh Ketua Kloter Ini Di sana Begitu Kemudian Ada Kalau Haji Kiron Kiron Itu Haji Dan Umroh Sekaligus Dikerjakan Bersama-sama Ini Biasanya Dulu Itu Dikerjakan Oleh Apa Namanya Itu Yang Memimpin Haji Indonesia Yang Menyolok Dulu Faisal Tanjung Saat Pergi Haji Lalu Begitu Sampai Di sana Mau Ke Mina Ada Berita Dari Indonesia Budin Suharto Meninggal Waktu itu Kan Itu Nah Maka Dia Tampaknya Pakai Kiron Ini Kenapa Tidak Usah Kemina Langsung Pulang Ke Indonesia Jadi Begitu Arofah Sa'i pulang Jadi Tidak Kemina Juga Tidak Ke Madinah Apalagi Yang Kemina Tidak Apalagi Kemadina Sehingga Yang Sekian Ini Diganti Dam Semua Haji Kiron Sudah Ada Dam Kiron Sendiri Yang Ini Kiron Apa Dam Lagi Tapi Dia Kan Insyaallah Dananya Ada Kalau Kita Maka Kita Dananya Dam Paling Paling Dam Ini Saja Kecuali Kalau Sampai Ada Dam Yang Lain Itu Kasian Karena Dananya Besar Sehingga Apa Namanya Haji Memang Perlu Isti Doanya Dananya Besar Yang Musuk Tanya Dua Samato Sama Piron Samato Umroh Dulu Piron Haji Dan Umroh Sekaligus Nah Kalau Pengen Tengah Nadam Ini Hajinya Haji Ifrat Bukan Puroda Tapi Ifrat Kadang-kadang Apa Yang Ifrat Yang Puroda Itu Ifrat Itu Haji Dulu Baru Umroh Itu Tengah Kena Nadam Hanya Saja Menjaga Kait Ikromnya Agak Panjang Satu Contoh Waktu Saya Menyaksikan Dulu Itu Ada Kawan Bersama Sama Saya Karena Gelombang Kedua Berangkatnya Sampai Disana Itu Hari Sabtu Hari Selasanya Sudah Ke Aropah Jadi Sabtu Hari Selasanya Ke Aropah Maka Dia Mulai Dari Waktu Itu Diri Jedah Sudah Pakaian Ikram Untuk Haji Ifrat Maka Dia Pakaian Ikram Terus Sampai Kemina Jadi Kira-kira Hari Jumat Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Itu baru Sekitar Seminggu Pakai Pakaian Ikram Tapi Kalau Umrah Dulu Itu Nanti Selesai Umrah Lepas Ikram Yang Yang Kedua Adam Isyaah Karena Melanggar Aturan Seperti Ini Melanggar Aturan Ikram Umrah Atau Haji Kemudian Meninggalkan Salah Satu Wajib Umrah Atau Wajib Haji Kita Bicara Umrah Melanggar Aturan Umrah Meninggalkan Wajib Umrah Diantaranya Ini Wajibnya Tidak Berirrom Dari Mikot Tidak Berirrom Dari Mikot Untuk Indonesia Yang Gelombang Pertama Tidak Ada Masalah Karena Apa Kemedilah Dulu Aturan Mikot Nya Kan Dibir Ali Nah Yang Gelombang Kedua Itu Kadang-kadang Kalau Tidak Hati-hati Kena Masalah Karena Itu Tadi Kalau Ambil Ikromnya Itu Pakai Kornul Manasil Padahal Tidak Mampir Sana Pakai Jalam-lam Juga Tidak Mampir Sana Kalau Pakai Jeddah Berita Terakhir Ini Diterima Dijeddah Sebentar Sekali Maka Lalu Ada Antisipasi Mandinya Di Donohudan Pakai Ikrom Sekaligus Lengkap Dengan Baik Nanti Nunggu Kalau Ada Informasi Niat Baru Niat Maka Resikonya Kalau Tertidur Niatnya Ini Nah Kalau Sampai Jeddah Belum Niat Boleh Mengambil Jeddah Silahkan Tapi Kalau Sudah Kelewat Nah Itu Kenadam Kenadam Karena Tidak Di Tekotnya Atau Tidak Mabid Di Musdalifah Ini Kalau Yang Umroh Tidak Yang Haji Nanti Karena Ada Mabid Di Musdalifah Nah Mabid Di Musdalifah Itu Dari Beberapa Pengalaman Itu Tampaknya Ada Dua Macem Pengalaman Saya Waktu 2001 Itu Orangnya Naik Bis 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 Berhenti Oleh Sopirnya Disuruh Turun Sopirnya Bilangnya Hajar 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 Itu Kalau Tidak Tau Hajar Gitu Apa Waktu Itu Saya Agak Ngantuk Lalu Saya Bilang Sama Jamaah Gulek Watu Karena Jamaah Orang Jawa Semua Kan Paham Mudun Gulek Watu Padahal Tidak Ada Lampunya Masih Belum Seperti Sekarang Musdalifah Lalu Setelah Cukup Naik Lagi Setelah Naik Lihat Jam Kalau Jamnya Sudah Jam 12 Malam Di Musdalifah Kira-kira Beberapa Menit Berangkat Kalau Belum Tidak Mau Meninggalkan Karena Mabitnya Itu Terjemahan Mabit Itu Sebenarnya Minep Atau Nginep Tapi Prakteknya Berhenti Sejenak Antara Maghrib Sampai Jam Tengah Malam Kalau Setengah Setelah Tengah Malam Boleh Meninggalkan Musdalifah Pengalaman Yang Kedua Musdalifah Sudah Diatur Sedemikian Rupa Masuk Pintu Sana Keluar Pintu Sini Maka Begitu Masuk Ada Area Tempatnya Disuruh Istirahat Disitu Sampai Ketentuan Berangkat Hanya Selingannya Disana Kalau Bapak-bapak Disini Sering Ke Hik Disana Ada Hik Bedangan Ada Waktu Saya Itu Yang Kopi Susu Sereal Teh Tok Sereal Teh Susu Sereal Serba Satu Rial Kalau Katanya Sekarang Sudah Naik Jadi Sudah Tahu Sana Kalau Dulu Tampaknya Pedagang Disana Lebih Cenderung Banyak Menolong Kalau Sekarang Sudah Ketularan Kita Lebih Cenderung Banyak Cari Labanya Seperti Itu Kemudian Ini Tidak Mabit Di Mina Ini Mabit Di Mina Ukuran Mabit Di Mina Itu Maghrib Masuk Sampai Tengah Malam Maka Banyak Kejadian Haji Waktu Jamarot Tidurnya Di Ruten Kenapa Di Mina Wuyel Wuyel Lalu Kembali Ke hotel Kenapa Kok Begitu Karena Hotelnya Lebih Dekat Jadi Dari Hotel Ke Masjid Il Haram Dari Hotel Kemina Lebih Dekat Keminanya Apalagi Yang Azizia Lebih Dekat Ke Jamarot Maka Jadi Mabit Di Mina Kalau Tidak Bisa Kena Untuk Mengantisipasi Biar Terhitung Mabit Asal Sudah Harus Sampai Di Mina Nanti Jam Satu Malam Pulang Ke hotel Begitu Sampai Mina Acara Selesai Lalu Tidak Melontar Jamarot Baik Akobah Maupun Yang Lain Kena Lalu Tidak Melakukan Tawafadak Tawafadak Itu Tawafamitan Ini Tawafadak Tawafamitan Kemungkinan Yang Kena jam Karena Tidak Tawafadak Ibu Waktu Tawafadak Sedang Menstruasi Kan Tidak Bisa Nah Ini Ada Banyak Perkataan Ulama Ada Yang Harus Bayar Jam Ada Yang Tidak Usah Karena Darurat Ya sudah Ikut Yang Mana Itulah Apa Namanya Jenis Dam Ada Dam Musuk Dan Dam Isaah Terus Ini Ketentuan Kavarod Kavarod Dam Jadi Kavarod Itu Tebusan Dan Tidak Sama Ini Yang Tidak Kelihatan Dan Sapi Ini Ketentuan Kavarod Kalau Larang Langgarannya Ini Bersetubu Harus Mengorbankan Punta Punta Dan Hajinya Batal Ini Dipertanyakan Kapan Bersetubuhnya Jadi Kalau Terjadi Pasangan Subur Pergi Haji Dan Di rumah Jadwalnya Tertip Seminggu Tiga Kali Pas Di sana Pas Jadwalnya Lupa Kalau Ini Di siang Tidak Di Ini Kok Sebelum Sudah Berpakaian Ehrom Masih Processing Haji Sebelum Tahalul Pertama Kok Bersetubuh Maka Kena Dam Menyembelih Unta Dan Hajinya Batal Harus Diulang Tahun Depan Waktu Mengulangnya Perempuan Dan Laki-lakinya Harus Dibisah Aku Tidak Kambuh Meneng Tapi Itu kan Penyakit Kambuhan Itu Bisa Jambah Itu Maka Tidak Demikian Apa Namanya Itu Yang Ketentuan Damnya Seperti itu Kemudian Memakai Wangi-wangian Dengan Seekor Kambing Memotong Kuku Rambut Dan Pohon Seekor Kambing Memakai Kutup Kepala Bidyah Memakai Pakian Berjahit Seekor Kambing Maka Kalau Melanggar Dananya Banyak Terus Habis Kalau habis Sudah Selesai Inilah Jadi Itu Dan Jamnya Sudah 5 menit Jam saya Kalau Jamnya Sana Masih ada Waktu Barangkali Bapak Ibu Ingin Bertanya Dipersilahkan Semoga Bapak Ibu Semuanya Buk Pilih Bating Saakan Ditakenan Ngetahui Hal-hal Yang Kurang Paham Saket Pun Adorakan Majlis Mereka Tidak ada Ya Pas Kalau pas Tinggal Mengerjakan Mangkate Kapan Samunepiro Mekun Jajan Oleh 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 Maka Dikati Marilah Kalau Memang Itu Sudah Kita Bertalbiah Tiga Kali Labyka Allahumma Labyk Labyka La Shari Kala Labyk Inna Lhamda Wall Niamata Laka Wall Mulk La Shari Kala Labyka Allahumma Labyk Labyka La Shari Kala Labyk Inna Lhamda Wall Niamata Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rupiah Amin Jamah Rahim Allah Jalan-jalan Dari Kurang Manik InsyaAllah Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Tadi Materi Yang Sudah Dikampaikan Oleh Dua Beliau Yaitu Bapak Keputusan Resaji Imam Suhati MSI Dan Beliau Bapak Keputusan Resaji Suyati MPDI Dan Nanti Barangkali Kalau Bapak Ibu Belum Paham Besok Pada Pertemuan Yang Ke 21 Itu Ke 18 Sebelum Praktek Nanti Ada Tanya Jawab Menyeluruh Dari Apa Yang Selama Ini Panjirikan Semuanya Terima Dari Para Tutor Tutor Yang Sudah Ditunjuk Pengurus IPHI Kota Surakarta Nah Dan Juga Bapak Ibu Semuanya Kalau Barangkali Nanti Ada Yang Ketinggalan Bisa Buka Youtube Muftijaya IPHI Nah Nanti Dari Pembukaan Sampai Setiap Hari Seperti Kegiatan Pagi Hari Ini Panjirikan Semuanya Bisa Buka Youtube Di Muftijaya IPHI Kalau Tidak Bisa Berarti Paketnya Habis Itu Perlu kami Sampaikan Bahwa Untuk Pertemuan Yang Akan Datang Yaitu Tanggal 30 Oktober Tahun 2000 2024 Yakni Tentang Pelaksanaan Umrah Tentang Ikhram Dan Mikot Kemudian Baca Talbiah Dan Salawat Serta Doa-doa Kemudian Sampai Tawaf Sampai Mengelilingi Kaabah 7 kali putaran Kemudian Sa'i Dari Bukit Sokwa Sampai Bukit Marwah Dan Tahalul Serta Sertip Yang Nanti Insyaallah Akan Disampaikan Oleh Bapak Aziz Asris Yoto Putra SSI Dan Bapak Aziz Suyaji MPDI Maka Para Jamah Rahmat Allah Dipersilahkan Nanti Buka Buku Materi Yang Sudah Dispersiapkan Oleh Para Panitia Kemudian Untuk Menyampaikan Pengumuman Berikutnya Bahwa Alhamdulillah Infak Pada Pagi hari Ini Terkumpul 761 Rupiah Semoga Dari Apa Yang Selama Ini Panjeringan Berikan Kepada Panitia Menjadikan Amal Jariah Sekeluarga Panjeringan Semuanya Terucap Jaya Kemudian Untuk Selanjutnya Barangkali Bapak Dan Ibu Yang Di Dalam Dus Ada Tanda Ini Itu Bisa Tukarkan Hadiah Khusus Untuk Bapak Bapak Pakan Ikram Yang Ibu Itu Ada Yang Saya Kerudu Kemudian Tutup Tangan Ya Kaos Tangan Kemudian Al-Quran Ya Semoga Bapak Bapak Yang Justnya Ada Tanda Terima Untuk Hadiah Bisa Dibuka Dan Ibu Ibu Juga Demikian Untuk Hadiahnya Sudah Kami Persiapkan Setiap Pertemuan Seperti Pada Pagi Hari Ini Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Mari Kita Tutup Dengan Tadiah Bersama Sama Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Sarik Laka Labbaik Innal Hamda Wal Ni'mata Laka Wal Munak La Sarik Raka Labbaik Allahumma Labbaik Labaik 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 Innal Hamda Wal Ni'amaka Laka Wal Mur La Sarik Labaik Allahumma Labaik 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 Alhamdulillah 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 Moga akhir dengan suara kapal masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Moga diterima dulu akhirnya Alhamdulillah 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 Alhamdulillah